Pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia Ujang Komarudin mengatakan, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo akan bermain cantik terkait pemilihan Presiden Pilpres 2024. Hal itu disampaikan Ujang Komarudin merespons pernyataan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri yang mengancam bebakal memecat kader PDIP yang bermain dua kaki menuju Pilpres 2024. Ya namanya juga politisi ya, Ganjar ya akan bermain cantik itu, kata Ujang saat dihubungi Tribunews.com, Rabu, tanggal 22 Juni tahun 2022. Ujang mengatakan, mestinya Ganjar harus mengerem tidak tanduknya menyikapi peringatan Megawati tersebut. Namun, di sisi lain gerakan untuk mendukung Ganjar sudah menyebar kemana-mana seperti yang dilakukan relawan-relawan. Gerakannya sudah dimana-mana gitu terkait dengan relawannya itu, ujar Ujang. Terkait hal tersebut, Ujang menegaskan biarkan peringatan itu diselesaikan antara Megawati dan Ganjar agar bisa saling menghormati. Ujang menjelaskan, siapapun yang menjadi kader partai politik, parpol, harus patuh terhadap aturan atau ikatan yang telah dibuat. Sebab menurutnya, ketika hal tersebut dilanggar akan terjadi konflik-konflik yang sebetulnya tidak perlu terjadi di internal parpol. Ya kalau tidak ya tadi akan terjadi konflik-konflik yang tentunya tidak perlu di internal itu, ungkap Ujang. Diberitakan sebelumnya, Ketua Umum DPP-PDIP Megawati Soekarnoputri secara tegas menegur kader partai yang mulai melakukan manuver-manuver politik. Bahkan, Megawati dengan tegas siap memecat kader yang melakukan manuver politik. Mulanya, dalam sambutan Rakernas 2 PDIP di Sekolah Partai Lenteng Agung, Jakarta, Selasa, tanggal 21 Juni tahun 2022, Megawati menyebut banyak pihak yang mulai memutar balikan soal politik di PDIP. Kalau saya dalam keputusan kongres partai, makanya banyak yang selalu mau memutar balikan, mau menggoreng-goreng mengapa PDIP diam saja, tidak pernah mau mencalonkan seseorang bla, dot bla, dot bla, dot bla, kata Megawati. Kalian siapa yang berbuat manuver-manuver keluar? Karena apa, tidak ada di dalam PDI perjuangan itu yang namanya main dua kaki, main tiga kaki, melakukan manuver tegas Megawati dengan nada tinggi. Megawati juga mengingatkan, bahwa dalam keputusan kongres VPDIP, ketua umum partai memiliki hak yang namanya hak prerogatif. Dimana, hanya ketua umum yang menentukan siapa yang akan menjadi calon presiden dari PDI perjuangan. Ingat lo, lebih baik keluar deh, lebih baik keluar deh, daripada saya pecat-pecati lo kamu, saya pecati lo, tegas Megawati lagi. Megawati juga mengaku geram dengan kader hanya ingin mejeng tanpa kerja untuk rakyat. Lah kalau hanya mau mejeng-mejeng aja, du enggak deh, jelas Megawati. Terima kasih telah menonton!